halo 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 nah guys aku habis berapa anak-anak nah mumpung nih habis berapa anak-anak jadi sekalian aku mau tunjukin area downtown itu di Toronto seperti apa sih jadi downtown itu lumayan gede di Toronto jadi yang aku akan lihatkan adalah core downtown kenapa disebut core karena disini pas pusatnya supermarket pusatnya tempat tinggal sekolah kantor jadi semuanya ada di sini biar kalian tahu dan ada gambaran seperti apa sih yuk nah ini aku lewatkan adalah church street kalau kalian ingat kok penyebrangannya pelangi ya Nah kenapa kalian mau tahu kenapa penyebrangannya pelangi karena church street adalah daerah khusus dikhususkan untuk LGBTQ jadi buat kalian kalau yang udah tahu kalau di Kanada memang untuk LGBT itu diakui jadi di sini mereka mah bahkan ada satu daerah yang dikhususkan untuk LGBT so ini satu jalan untuk church street enggak semua street yang penyebrangan penyebrang kosnya itu pelangi cuman beberapa blok yang tadi aku lihat kan salah satunya terus kalau kita jalan terus kalian sudah lihat disini ada kondo jadi disini udah banyak banget pembangunan kondo-kondo baru yang kalian lihat tuh situ situ ini baru-baru jadi ini supermarket ada Lobos jadi salah satu supermarket yang pertama yang kita akan datangin adalah Lobos kita nggak akan menjelajahi masuk seperti apa aja udah hanya aku hanya lihatin aja dalamnya itu seperti apa ya ini Lobos ini jual banyak macam dari tanaman bunga sampai semua bahan makanan dan kemudian sekarang kita keluar disebelah kananku itu adalah Toronto Metropolitan University terus dia juga ada sport center-nya nah jalanan ini ini namanya Carlton Street dan disebelah kanan kiri seperti biasa kalian bisa lihat banyak gedung apartemen ada hotel dan kita akan lewatiin satu station subway namanya College Station dan disebelah Oh ya aku mau lihat sesuatu yang menarik nih di sini ini kalian lihat nih ini namanya ada bukban jadi bukban jadi bukban ini adalah top aku kita masuk matahari kalian bisa lihat jadi disini adalah barang-barang semua bisa lengkap dari bunga tepung kacang apa aja ini semua ada di sini dan kenapa aku ajak ke sini karena disini itu kita cuma bisa beli per gram jadi nggak usah beli satu pet gede gitu loh dan bisa kalau misalnya kita kan ngapain kalau kita tinggal sendirian kita kan nggak butuh barang banyak banget ya HP nggak habis terus sampai dibuang nah kalau ke sini itu semuanya begini kita hanya beli yang kita mau kita lihat tuh sampai ada racing per gram terus nih aku lihat sampai ada candy jadi ini menarik banget aku ter pertama kali kesini Wow kalian lihat tuh sampai ada bumbu-bumbu semua per gram garlic ginger kita balik ke Pinheel let's go Nah kalau aku mau beli bahan kebutuhan kue kalau kayak kayak cuman sedikit itu biasa aku beli sini karena memang lebih mahal daripada kalau kita beli di khusus toko kue gitu peralatan kue cuman ya daripada beli yang banyak gitu kan kadang aku butuh urgent cuma butuh satu atau dua aku akan beli di sini so far lumayan kan ya tim Hortons guys terus aku akan ajak kalian ke toko favoritku aku pernah sebelumnya sebelumnya ke sini aku juga semua juga yaitu Winner kecac sekilas ya sini ya biar kalian tahu gimana surganya kau tinggal di dantong ini salah satu yang bikin apa sih apa sih males pindah oh this is so cute dah dia ada barang-barang begini lucu ya maca mata item pokoknya tergantung kalau disini kalian aku pernah sebutin kalau kayak sekarang kan lagi summer ya jadi kalau summer barang-barang yang dijual adalah barang-barang summer jadi seperti ini baju semua ada kalian kalau kesini kalau main di Toronto jangan lupa ya guys harus mampir ke Winners or Marshall kalau misalnya itu baju olahraga semuanya Gasko tim Hortons lagi guys sekarang aku di supermarket kedua ya itu namanya Metro jadi ini ada supermarket yang tiketan tadi sama Lo Plus dan ini ya kalian bisa lihat semua bisa pakai jalan kaki kan nah ini fun partnya yaitu park semuanya gedung tempat tinggal dan yang ini adalah kulis park aku udah pernah kesini beberapa kali dan ada IKEA jadi disini begitu banyak guys jadi kalian bisa semuanya daerah core ini kalau kalian mau tanya apa sih yang enggak ada apa yang enggak ada ya rumah sakit ada supermarket banyak kemudian IKEA ada Tim Hortons banyak Starbucks banyak and then hmm I don't think enggak ada semuanya ada nah tapi ada minusnya enggak minusnya pasti ada dong minusnya adalah disini karena pusatnya Danton homeless pun ada lumayan banyak disini karena kan banyak orang yang kaki jadi tempatnya salah satu satu-satu tempat yang kemungkinan besar di mereka bisa mendapatkan uang kalau mereka minta oke nah tingkat kriminalitas tingkat kriminalitas bagaimana tingkat kriminalitas disini semenjak abis pandemi jujur sih lumayan banyak enggak seaman dulu kalau aku bilang cuman masih oke kita ada kalau udah malam ya memang sekarang jadi agak-agak males keluar baik kalau sendirian cuman eh masih barebal kalian sekarang adalah bay street jadi bay street ini kalian eh apa ya bisa dibilang ya ya ini cornya downtown kalau mereka tanya apa sih dimana kamu daerah mana itu bay street mereka pasti tahu kalau kita sebutnya itu core downtown so guys ini ada bay street kalian bisa lihat nanti aku tunjukin lagi ya di depan ada tim Hortons lagi tuh dan tadi kita lihat sudah ada berapa tim Hortons ya guys ada tiga ya so far ya tuh tuh liatin lihat tuh kalian lihat tim Hortons disitu ya oke kalian pasti bingung kok enggak rame enggak beris enggak enggak macet daerah kordantan ini yang disini yang selalu B terus-terus-terus karena ini ibu nggak ada mau eh itu menjadi enggak macet sih jarang pernah macet tapi jarang nah kalau kita mau terusin belok ke situ situ itu itu ada itu kalau mau jalan terus itu kita bisa ke mall namanya Ethan Center aku pernah kesana juga kalau jalan kaki sekitar 10 menit lah sampai ya kan oke oke aku sekarang sudah di rumah akhirnya bagaimana guys jalan-jalannya di downtown apakah kalian suka nah tapi sini dulu ya videonya soalnya jalan-jalan di downtown kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa pencet tombol like nya jangan lupa komen kalau ada yang mau komen dan jangan lupa kalau misalnya kalian belum nonton klik subscribe please subscribe oke Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye